Fenomena El Nino atau peningkatan suhu laut di wilayah Kaltim mengalami puncak di bulan Agustus dan September 2023. Ini menyebabkan cuaca panas menjadi tidak biasa. Suhu tertinggi 36 derajat Celcius dan ini terjadi di Kabupaten Brau. Koordinator bidang data dan informasi Dian Novrida menyatakan potensi El Nino ini akan berlangsung hingga akhir tahun. Dampak paling dirasakan di bulan Agustus dan September. Memasuki November, El Nino mulai menurun dan terus berlangsung hingga Desember 2023. Prediksinya itu dia sampai akhir tahun kita akan memenang El Nino ini. Cuma mungkin intensitasnya dia akan meningkat jadi sedang. Kemudian mulai akhir tahun, sekitar bulan Oktober atau November, dia setarnya mungkin akan turun untuk indeks El Nino-nya. Artinya dia akan mulai yang netral. Memang saat ini indeks El Nino sedang lemah, masih lemah. Cuma prediksi BMKG dan instansi meteorologi sedunia akan memprediksi, akan meningkat menjadi moderate. Nah nanti sekitar bulan Oktober atau November, dia akan kembali melemah, kemudian menjadi netral. Oke, itu arti kata berarti panas ini berakhir keperkiraan di bulan Oktober gitu ya Pak? Ya, karena memang puncak musim kemarau kalau untuk di wilayah Provinsi Kaltim itu sekitar bulan September dan Agustus dan September. Jadi memang kita sedang puncaknya musim kemarau. BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat persediaan air, tidak membakar sampah, dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat terik matahari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pelatih sepak bola nasional Indra Safri ini merupakan salah satu tokoh nasional yang mendapat penghargaan dari seksi wartawan olahraga atau SIWO. Ini digelar melalui acara Golden SIWO Award 2023 yang berlangsung di Balikpapan Senin sore. Ketua Umum SIWO Pusat, Gungde Ariwangsa menyatakan, anugerah kali ini diberikan kepada tokoh masyarakat yang peduli terhadap prestasi olahraga di tanah air. Sejumlah atlet termasuk pelatihnya ikut pula mendapatkan penghargaan. Ini untuk wali kota, bupati, gubernur, itu kategorinya kepeduliannya kepada olahraga. Pertama, berpihak-kemerpihakan pada anggaran olahraga. Dan juga perhatian kepada atlet, pembangunan sarana olahraga. Tapi itu bukan SIWO Pusat, adalah diajukan oleh SIWO-SIWO daerah. Pak Adleti Bubble sendiri, Pak, menilai twitternya seperti apa? Alti Bubble, ini terutama saja keaktifan dari NPC. Atlet berkebutuhan khusus yang mendapat penghargaan mengaku senang. Mereka sudah meraih sejumlah prestasi, mulai tingkat nasional hingga internasional. Selamat Bapak, Dina Satria. Kami silakan. Boleh kita sambut, boleh ada tepuk tangannya? Selamat Bapak, Dina Satria. Selamat Bapak, Dina Satria. Selamat Bapak, Dina Satria. Selamat Bapak, Dina Satria. Sudah lama mengguluti olahraga badminton? Olahraga badminton dari tahun 2018. Kemarin prestasi yang terakhir kali diraih apa? SIGIM di Kamboja. Dapat peluang medali mas. Penghargaan serupa diberikan kepada kepala daerah se-Indonesia yang peduli terhadap prestasi olahraga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menurut prestasi terbaru dari Bapak, Dina Satria adalah mengantarkan Dinas Indonesia di ajang SEA Games mengarai medali emas. Sekarang lagi kita tepuk tangan ke kategori pelatih terbaik. Miniatur rumah sakit yang dibuat oleh Dinas PUPR ini merupakan satu di antara kreativitas yang meramaikan pawai mobil hias di Kabupaten Brau. Pawai untuk memeriahkan hut kemerdekaan ke-78 RI ini diikuti puluhan mobil dari berbagai instansi pemerintah, swasta, sekolah, dan paguyuban. Bupati Brau Sri Juniarsi menyatakan pawai ini masih belum maksimal karena masih banyak yang belum terlibat. Sri Juniarsi menyatakan pawai mobil hias ini merupakan gambaran keberhasilan pembangunan. Ia menghendaki pawai semakin meriah saat perayaan hut Brau September 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara warga mengaku puas menyaksikan kemeriahan pawai tersebut dan berharap kegiatan serupa kembali digelar di tahun berikutnya. Yang menjadi ciri khas dari Kalimantan... Pauai kali ini melewati jalan APT Pranoto, S.A. Maulana, Jenderal Sudirman, areal tepian Tanjung Redep, dan finis di halaman kantor bupati. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.